hai 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 baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel imokom terandalkan baik seperti biasanya di channel imokom terandalkan akan berbagi informasi dan tutorial seputar PPDB SMA SMK di provinsi Jambi dimana pada video kali ini akan berbagi informasi terkait dengan jadwal atau kapan jadwal dibukanya pendaftaran PPDB SMA SMK di provinsi Jambi tahun 2023 Oke untuk teman-teman silakan atau teman-teman bisa mengecek langsung di website resminya ppdb.listik.jambiprop.go.id dimana disini sudah tertera jadwal pendaftarannya atau jadwal dibukanya itu kapan Nah sebelum melihat ke jadwal disini kita lihat untuk jalur PPDB ini ada jalur zonasi Nah untuk zonasi ini untuk SMA sedangkan untuk SMK itu tidak berlaku jalur zonasi kemudian prestasi afirmasi dan pindah tugas orang tua Nah untuk jadwalnya disini sudah ada Oke jadwal pendaftaran PPDB nya Nah ini untuk sosialisasi PPDB itu sudah berjalan ini April sampai dengan Juni tahun 2023 Sedangkan untuk pendaftaran PPDB jalur afirmasi SMA dan SMK ini dibuka tanggal 9 sampai dengan 23 Juni tahun 2023 nah ini sudah mulai dibuka di tanggal ini untuk pendaftaran PPDB SMA SMK negeri di Provinsi Jambi kemudian nama tiga pendaftaran PPDB jalur zonasi nah ini atau jalur zonasi ini tentunya untuk yang SMA kemudian pindah tugas orang tua prestasi dan prestasi non akademik SMK ini tanggal 19 sampai dengan 23 Juni tahun 2023 sedangkan verifikasi berkas online ini tanggal 9 sampai dengan 23 Juni tahun 2023 nah ini sama seperti tanggal pendaftaran ini karena saat kita melakukan pendaftaran maka panitia itu sambil melakukan verifikasi berkas kita yang kita daftarkan Oke jadi ketika teman-teman sudah melakukan pendaftaran silakan dipantau juga atau dipantau terus progress pendaftarannya Apakah verifikasi yang diterima atau ditolak kemudian verifikasi faktual ini tanggal 24 sampai dengan 25 Juni tahun 2023 sedangkan pengumuman BPDB atau hasilnya hasil akhir ini hasil akhir apakah kita diterima di sekolah tersebut dengan jurusan tersebut nah ini tanggal 26 Juni tahun 2023 Oke karena nanti ada yang statusnya hanya status verifikasi sementara atau hasil sementara itu belum fake jadi masih ada pengumuman hasil akhirnya nah ini di tanggal 26 Juni tahun 2023 Nah untuk pendaftarannya ini dia dibuka mulai tanggal 9 sampai dengan 23 Juni ini untuk afirmasi SMA dan SMK sedangkan untuk jalur zonasi pindah tugas orang tua prestasi dan prestasi non-akademik ini dimulai 19 sampai dengan 23 Juni tahun 2023 untuk link pendaftarannya ini ada di sini nah di teman-teman untuk yang melakukan pendaftaran BPDB SMA dan SMK negeri di provinsi Jambi jadi di linknya ini sudah ada daftar ketika kita klik linknya nanti akan mengarah ke jambi.siapminbpdb.com nah tampilannya seperti ini karena belum dibuka pendaftarannya jadi untuk teman-teman yang bertanya link pendaftarannya dimana dan kapan pendaftaran dibuka kita jadi sesuai dengan jadwal yang sudah diinformasikan ini jadi nanti ketika sudah di tanggal sembilan maka tampilannya ini berbeda bukan seperti ini tampilannya seperti ini nah ini masih situs demo atau link demo jadi tampilannya seperti ini nanti nah tampilannya BPDB untuk provinsi Jambi SMA dan SMK negeri nanti untuk teman-teman yang melakukan pendaftaran SMA nah silahkan dipilih jalur yang ingin digunakan sedangkan SMK ini nah ini untuk zonasi tidak berlaku untuk SMK nanti jadi umum ya jadi tinggal kita pilih nah ini linknya seperti ini tampilannya namun untuk link pendaftaran utama yaitu yang jambi.siapminbpdb.com nah ini nanti silahkan ditunggu hingga jadwal atau tanggal pendaftarannya tiba nanti akan berbeda tampilannya tidak seperti ini jadi tampilannya seperti ini oke nah mungkin hanya itu saja untuk informasi terkait dengan jadwal atau tanggal pendaftaran BPDB SMA SMK negeri di provinsi Jambi semoga informasi ini bermanfaat jangan lupa untuk subscribe dan share video ini terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax